Ibadah Minggu Gereja Reform Injil Indonesia akan dimulai. Saya persilakan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita tenangkan hati kita dihadapan Tuhan. Terima kasih atas dukungan Anda. 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 Terima kasih. 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 Sampai ke-23 Kitab Keluaran Pasal ke-33 Ayat ke-18 Sampai ke-23 Kita akan membacakannya terlebih dahulu Mengikuti liturgis di dalam bahasa Mandarin Setelah membacakannya Ayat ke-18 sampai ke-23 Setelah itu baru kita membacakannya Di dalam bahasa Indonesia Kitab Keluaran Pasal ke-33 Ayat ke-23 Tetapi jawabnya Berfirmanlah Tuhan Ada suatu tempat dekatku Dimana engkau dapat berdiri di atas gunung batu Apabila kemuliaanku lewat Maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu Dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku Sampai aku berjalan lewat Kemudian aku akan menarik tanganku Dan engkau akan melihat belakangku Tetapi wajahku tidak akan kelihatan Kita baca kitab sampai di sini Mari kita melihat warta gereja pada hari ini Jadi kita ingin kuih政府 Kau akan menempatkan Kau akan menempatkan Kau akan menempatkan Kau akan menempatkan Pertama-tama kami mewakili Gereja Reformed Injilic Indonesia Menyambut saudara saudari Untuk beribadah bersama kepada kami Kau akan menempatkan Kau akan menempatkan Kau akan menempatkan Kau akan menempatkan Mari kita lihat kegiatan Pada seminggu ke depan ini Hari Senin sampai Kamis Tanggal 16-19 Januari Jam 7 sore Kami akan memutarkan Eksposisi Kitab Ibrani Oleh Pendeta Stephen Tong Episode 103-106 Dan setiap hari Kamis Jam 6 sore Akan ada PDPA Jemaat Mandarin Kau akan menempatkan Bahasa Indonesia Jadi kami mengundang Saudara saudari yang mengerti Bahasa Indonesia Juga bisa ikut hadir Kami mengundang Bapak Ibu sebisa mungkin Untuk hadir secara fisik Pada hari Jumat Juga akan ada PA PA dalam Bahasa Indonesia Di Kapel Hosana Yang akan dipimpin oleh Pendeta Yadi S5 Dengan tema Whose word can you trust Dan setiap Sabtu pagi Kita dapat persekutuan doa Dalam Bahasa Indonesia Dan pada hari Sabtu Tanggal 21 Januari Jam 7 sore Kita akan memutarkan Kaping Siti Arjo 2015 Yang dipimpin oleh Pendeta Stephen Tong Dalam Bahasa Indonesia Selanjutnya adalah Pembekatan nikah gereja Ada dua pasangan Saudara saudari Yang akan melansungkan Pembekatan nikah gereja Pasangan pertama adalah Saudara Kun Xiangchuan Dan saudari Hana Gonawan Yaitu pada tanggal 20 Januari hari Jumat Dan berikutnya adalah Saudara Hartano Hartano Dan saudari Istanti Pada hari Sabtu Tanggal 21 Januari Ada tiga pasangan Saudara-saudari kita Yang mengajukan Pembekatan nikah gereja Itu adalah Adi Prasetya Prono Tisyongi Kalista Adiana Yang pertama adalah Saudara Adi Prasetya Manggala Dan juga saudari Kalista Andriana Yang kedua adalah Saudara Erwin Surya Dan saudari Marcella Angelika Pasangan ketiga yaitu Saudara Hans Alexi Chandra Dan saudari Elisa Christina Jika ada keberatan yang sah Silahkan menghubungi Sekretariat GRI Pusat Dan pada tanggal 28 Januari Kita akan mengadakan Pembinaan peranikah Yang diadakan pada setiap hari Sabtu Jam 4.30 sore Total ada 12 kali pertemuan Bagi anggota GRI Jika akan menikah di GRI Harus sudah mengelesaikan Kelas pelan nikah Baru dapat mengajukan Pemohonan, pembekatan Dan penungguhan nikah Di sekretariat GRI Dihimbau juga untuk Telah mengelesaikan Kelas pelan nikah tersebut Enam bulan sebelum Tanggal pernikahan Saudara saudari Bisa mendaftar Di dalam website Yang tertera Di dalam warta Atau juga bisa Menghubungi Ibu selfie Bagi saudara saudari Yang mau mengikuti Streets Bisa memperhatikan Blosser yang tertera Kelasnya akan Dibawakan Di dalam bahasa Indonesia Kelasnya itu Berlangsung Dari 17 Januari Sampai 21 Maret Kelas katekisasi Angkatan 66 Di dalam Indonesia Dimulai pada hari ini Jam 1 siang Kelas ini terbuka bagi jemaah yang ingin mengikuti sakramen baptis kudus CD atestasi dan telah beribadah secara rutin di gerai pusat selama 6 bulan Bagi saudara saudari yang hanya ingin belajar lebih tentang teologi reform atau market mengenai tentang gereja reform in jili juga bisa mengikuti kelas tersebut Mereka mempunyai banyak pertanyaan tentang teologi reform mereka banyak ingin tahu Pasangan suami ini mempunyai satu semangat yang baik untuk mengejar kebenaran Pendeta Christian D. Cohen juga menjawab beberapa pertanyaan mereka dan menghimbau mereka untuk mengikuti kelas katekisasi ini Yang dimulai pada hari ini Jam 1 siang Programnya ada piano, vokal, fruit, gitar, viola, selo, dan viola Pendaftaran ditutup pada tanggal 27 Januari 2023 Saudara bisa menghubungi nomor WA yang tertera di data wartak Jossie C. juga membuka pendaftaran untuk anak umur 6-14 tahun Silahkan menghubungi ibu Bella maupun juga ibu Eva Selanjutnya adalah wartak tentang Sofilia Galilea Di masa Imlet pada tahun ini, Sofilia Galilea ini akan mengadakan pameran tentang Gucci Gucci dan juga karya China yang lainnya Dan kita ada beberapa kegiatan Dan kita ada beberapa kegiatan Ada foto booth dan yang lain-lainnya Dan pada bulan kemarin, bulan Desember, kita juga ada aktivitas khusus Ada 3 kali kegiatan khusus yang diadakan di dalam 3 hari minggu Dan orang yang datang mengunjungi itu melebihi 900 orang Dan pada bulan ini kita akan merayakan Imlet Ada 3 kali kegiatan khusus pada hari minggu Yang akan diadakan mulai pada minggu ini yaitu 15 Januari Kemudian minggu kedua yaitu tanggal 29 Januari Lalu minggu ketiga yaitu bulan Februari tanggal 1 Dan minggu depan tanggal 22 Januari tidak ada kegiatan di Galilea Sofilia Selanjutnya kita akan masuk ke dalam doa syafat Jemaah dipersilakan membangkit berdiri Mari kita angkat pujian yang ketiga dekat pelukang Allah Setelah kita menganggikan pujian ini Maka kita mengundang saudara Ling Wei Ang untuk memimpin kita di dalam doa syafat Jemaah mosat Jemaah .... selamat menikmati 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 amin selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati Amin hari ini kita akan melanjutkan membicarakan pembaharuan yang penting yang terjadi di dalam sejarah karena ada sebagian orang pemikiran mereka berubah mereka tidak bisa menerima fenomena perkembangan yang terjadi di dalam sejarah mereka merasakan tidak semestinya seperti itu lalu mengapa manusia mempunyai pemikiran seperti ini bahwa tidak semestinya seperti itu itu karena Allah yang kekal ketika menciptakan manusia memberikan satu konsep yang begitu unik ke dalam diri manusia lalu harusnya seperti apa maka dia merasakan harus berubah harus berubah untuk menjadi satu cara yang lebih baru harus berubah itu menjadi satu tradisi kebiasaan yang baru lalu bagaimanakah harus diubah karena peristiwa-peristiwa yang terakumulasi menjadi peristiwa yang berhasil dalam sejarah itu merupakan satu kebiasaan yang sudah turun menurun secara tradisi itu merupakan perubahan yang sangatlah sulit oleh karena setiap orang merasakan memang harusnya seperti itu dan kalau memang seperti itu maka harusnya terus seperti itu maka manusia tidak mau untuk sembarangan berubah ini juga merupakan satu sifat yang sangat unik yang manusia miliki sementara kita berikan nama adalah fungsi yang sudah jatuh dalam dosa maka kita tidak mau berubah karena tidak ingin berubah maka tidak perlu berubah tidak perlu berubah maka berubah pun tidak ada gunanya maka setiap hari seterusnya dengan kebiasaan, kemalasannya menuruti tradisi seperti itu maka konsep pembaharuan keberanian untuk mengubah tradisi itu merupakan hal yang sangat penting orang seperti ini apakah banyak sangatlah sedikit maka secara ketat kalau dikatakan maka seluruh nasib manusia itu tergantung kepada beberapa orang yang berani mengambil keputusan untuk berubah mengapa orang-orang ini mempunyai keberanian untuk memutuskan untuk berubah pastilah mereka mempunyai satu pemikiran yang sangat pasti yang kedua mereka mempunyai satu keberanian yang sungguh amat berani yang ketiga mereka mempunyai kemampuan untuk memimpin keempat mereka mempunyai daya pengaruh terhadap masyarakat beberapa syarat ini membuat orang-orang yang berbeban orang-orang mempunyai pandangan ke depan mereka ada di depan sejarah mereka berdiri tampil di muka mewakili masyarakat umum masyarakat banyak melakukan hal-hal yang menggemparkan dunia untuk mengubah tradisi yang sudah berakar dalam itu jikalau mereka bisa berhasil maka manusia pun berubah masyarakat itu maju maka sejarah pun berubah arah maka pelan-pelan menjadikan yang tidak semestinya menjadi sepatutnya seperti itu yang memang seharusnya seperti itu menjadi sudah berlalu yang tidak mungkin sekarang bisa dilakukan maka demikianlah manusia hidup di dalam cara yang baru saya mohon tanya orang seperti ini apakah penting? saudara jawab saya apakah penting? penting tidak sangat penting jika tidak ada orang seperti ini maka sejarah tidak ada arah maka kitab Roma pasal 12 ayat 2 yang kita baca bukan ayat yang sangat sederhana yang biasa kita baca tetapi terselubung arah daripada Tuhan kehikmat daripada Tuhan dan arah hidup manusia yang harus dilaksanakan ini apakah tradisi manusia yang sudah berakar itu sesuai dengan kehendak Tuhan jikalau itu demikian apakah manusia tidak ada perubahan jikalau tidak demikian apakah pimpinan Tuhan di dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam dunia ini ketika Allah membangkitkan seseorang ketika dia berani melakukan sesuatu apakah yang sesungguhnya dilihat di dalam hatinya orang ini dari manakah orang ini mendapatkan keberanian begitu besar untuk melakukan perubahan maka saya sangat tertarik terhadap sejarah setiap kali membicarakan tentang sejarah saya pun mau melihat bagaimanakah Tuhan akan memimpin pada waktu kita kecil kita pernah ada satu saat, satu masa kita tidak suka akan sejarah kita sangat tidak tertarik kalau kita harus menghafal banyak nama banyak zaman, banyak tahun-tahun itu itu merupakan hal-hal yang sangat membosankan dan membenci membuat kita tidak enak jikalau saudara memiliki seorang guru sejarah yang sangat baik sejarah yang dia ajarkan menimbulkan daya tarik kepadamu mengubah cara pemikiranmu maka engkau akan menjadi tertarik terhadap sejarah setelah engkau tertarik pada sejarah maka hidupmu akan berubah kehidupanmu ada satu perubahan yang baru maka dalam kehidupanmu atau cara engkau melalui hidup itu akan banyak aspek di mana engkau bisa menikmati hidup itu ini merupakan hal yang sangat menarik dan sangat penting tetapi sayang sekali orang yang mengajar sejarah banyaklah orang yang adalah orang-orang biasa tidak mempunyai pemikiran yang mendalam dan juga tidak mempunyai daya memberikan inspirasi ataupun daya pengaruh oleh karena itu banyak orang seumur hidup mereka tidak suka akan sejarah maka demikianlah hidup mereka itu dikorbankan dalam kehidupan yang begitu kaku tidak pernah berubah seperti mesin saja tetapi jika mereka sudah mempunyai perubahan seperti ini mereka juga akan bisa menciptakan sejarah mereka sendiri untuk mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar untuk menggerakkan seluruh masyarakat mempunyai satu arah tendensi yang baru arah yang baru ada masa depan yang berbeda dan kalau kita membicarakan seperti ini saudara boleh membayangkan ketika dulu saudara belajar sejarah gurumu adalah yang sangat monoton kaku ataukah gurumu itu begitu lincah ataukah gurumu selamanya tidak berubah ataukah gurumu dengan berbagai cara yang baru cara yang segar untuk memimpin saudara filsafat sejarah dan masih banyak pengertian terhadap prinsip sehingga hidupmu itu bisa merasakan begitu lincah begitu banyak aspek hidup yang saudara bisa jangkau setelah saudara terbiasa di dalam mengamati mendalami berbagai aspek hidup seperti ini saudara membaca Alkitab pun menjadi berbeda ada orang membaca Alkitab untuk dihafal setiap hari dia giat membaca kelihatannya begitu aktif kelihatannya begitu setia kelihatannya begitu sinkron dia di dalam membaca atau mempunyai kehidupan membaca Alkitab yang begitu baik tetapi yang dia baca yang dia dapatkan hanya satu ingatan yang kaku saja hanya ingatan secara harafiah selamanya tidak mengerti dan juga tidak bisa diaplikasikannya secara lincah apalagi bisa meneliti makna yang terkandung di dalamnya yang bisa mengubah hidup manusia orang Kristen seperti ini adalah mayoritas gereja yang seperti ini juga mayoritas pendeta seperti ini juga mayoritas tetapi pendeta yang sungguh-sungguh mempunyai daya inspiratif bisa menggali makna yang terkandung di dalamnya itu sungguh amat langka maka banyak gereja tidak ada kemajuan setiap minggu mereka kebaktian sama-sama baca Alkitab menyanyi dan berdoa tetapi kerohanian umatnya tidak berubah di dalam penguasaan tradisi tidak ada perubahan dan kehidupan mereka tidak bermakna itu akhirnya berubah menjadi satu hidup yang membosankan setelah puluhan tahun berlalu setelah mereka mati apapun tidak ada lagi tetapi hal yang sangat sayang sekali sama-sama sebagai seorang Kristen sama-sama membaca Alkitab sama-sama mendengarkan kotak setiap orang mendapatkannya itu berbeda hamba Tuhan membaca Alkitab apa yang dia lihat apa yang dia sampaikan bagaimanakah dia mempengaruhi umat yang percaya ini sangatlah penting saudara menanyakan mengapa bersama-sama membaca Alkitab ayat yang sama tetapi saya membacanya sama sekali tidak mendapatkan apa-apa dan juga tidak mengerti tetapi mengapa ada sebagian pendeta ketika membaca Alkitab dia mempunyai pemikiran yang banyak sekali ini merupakan satu rahasia yang sangat besar Yesus mengatakan dari perut orang yang percaya kepadaku akan mengalir sungai hidup apakah artinya ini dia sudah menjadi satu mata air dia telah berubah menjadi satu mata air yang tidak habis-habisnya terus mengalir dan terus memberikan kecukupan kepada orang lain di dalam air yang seperti apakah ikan itu hidup air yang hidup air yang mengalir karena oksigen yang terkandung dalam air yang mengalir itu banyak sekali tetapi air yang mati oksigennya ikan yang ada di dalam air yang tidak mengalir itu pelan-pelan akan mati maka orang yang memelihara ikan meskipun akuariumu adalah air yang mati tetapi kalau kita memasukkan satu selang ke dalamnya dan kita memompakan udara ke dalam akuarium itu maka ikan yang ada di dalamnya tidak akan mati karena ikan merasakan ada kecukupan oksigen yang diberikan dan dia terus merasakan air itu bergerak maka demikianlah ikan terus hidup ini adalah kebenaran yang sangat sederhana tetapi Yesus Kristus mengatakan dari dalam perutmu mengalir satu sungai air yang hidup apakah artinya ini firman Tuhan di dalammu itu bukan mati firman Tuhan dalam dirimu itu seperti kitab Ibrani mengatakan itu hidup adanya yang ada fungsinya yang bisa berbuah maka firman di dalam dirimu itu menjadi satu sungai yang hidup terus pengalir tidak pernah habis setiap orang Kristen harusnya memiliki kuasa seperti ini mempunyai pengalaman seperti ini menyimpan firman Tuhan yang hidup di dalam hatinya senantiasa mengalir keluar air dari mata air yang hidup itu dan hanya satu ayat saja kalau sungguh-sungguh mengerti makna yang di dalamnya maka selamanya tidak habis-habisnya itu dipakai kita bersyukur kepada Tuhan dengan demikian gereja pun menjadi hidup gereja bukan mati gereja bukan setiap hari menghafal kalimat yang sama kalimat-kalimat yang sederhana itu akan menghasilkan perubahan yang tidak pernah habis maka Alkitab mengatakan janganlah serupa dengan dunia tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu bagaimanakah budi kita diperbaharui bagaimanakah itu ada perubahan seturut dengan satu prinsip yang hidup prinsip kebenaran yang tidak berubah tetapi akan mencapai satu kesegaran karena adanya terus perubahan karena pembaharuan itu tadi waktu kita baru mulai kita mengatakan di dalam sejarah ada sebagian orang yang tidak puas akan keadaan dalam hatinya bertanya satu hal mengapa seperti ini bolehkah dengan cara yang lain kalau kita ubah apakah yang akan terjadi kalau tidak diubah apakah pula yang akan terjadi maka orang-orang ini akan menentukan arah dari sejarah minggu lalu saya mengatakan satu orang orang ini bukan percaya kepada Yesus setelah Yesus dilahirkan dia dilahirkan 300 tahun sebelum Masehi tetapi seumur hidup yang dia lakukan yaitu yang Tuhan ingin kita capai itu misalnya yaitu tidak semestinya kita melihat memandang diri kita terlalu tinggi dan memandang rendah orang yang lain dan orang itu telah mengubah semua tradisi pada zamannya itu yaitu Alexander Agung setelah dia mengalahkan Persia kemudian dia memperistri seorang perempuan dari tempat tersebut yang lebih hitam warna kulitnya dan dia menikah dengannya karena dia tidak kembali kepada pacarnya sebelumnya dan menikah dengan dia dan dia menikah dengan bangsa yang lain yang berbeda kebudayaan dengan dia yang berbeda bahasa maupun tradisi dengan dia setelah menikah orang-orang di sekitarnya itu menentang kepada dia mengapa demikian engkau adalah seorang daripada keturunan Yunani yang mempunyai kebudayaan yang sangat tinggi engkau adalah seorang yang punya pendidikan pengetahuan filsafat yang begitu tinggi mengapa engkau menikah dengan bangsa yang lebih barbar ini bukan saja orang di sekitar yang menentang yang paling hebat menentang dia adalah guru filsafatnya siapakah guru filsafat dia yaitu Aristotle yang sangat ternama terkenal dalam sejarah mengapa Aristotle menjadi guru dia karena papanya tidak mau anaknya melalui hidup yang bodoh maka ayahnya yaitu Philip kedua secara khusus mengundang seorang guru datang ke rumahnya untuk mengajar anaknya ini merupakan hal yang terlalu besar mengapa demikian karena satu bakat yang agung ini kalau di bawah guru yang bodoh akan terbuang akan kehilangan bakatnya akan kehilangan kesempatan itu berkembang dan tidak mendapatkan pendidikan yang baik menjadi satu orang yang tidak ada fungsi apapun maka orang Tionghoa mengatakan jika seorang guru itu bodoh dia membunuh bakat jika seorang guru itu baik dia akan membangkitkan bakat ini adalah hikmat yang turun-temurun dari Tionghoa kuno 2300 tahun yang lalu Philip Orsi Raja Philip kedua ini dia sudah mengerti kebenaran ini maka dia mengatakan saya banyak uang tidak ada gunanya kecuali saya bisa mengundang seorang guru yang terbaik untuk mengajar anak saya yang jenius ini saya bersyukur kita bersyukur pada Tuhan demikian Aristotle mengajar anak ini diajar sampai berhasil seberapa tinggi ke pengetahuan dari Aristotle buku yang ditulis oleh Aristotle dengan berbagai macam bahasa maupun tema itu keseluruhannya lebih dari seribu topik misalnya dia mengatakan tentang astronomi dia menulis satu buku tentang astronomi dia mengatakan tentang geologi dia menulis satu buku tentang geologi dia menulis tentang binatang ilmu binatang dia menulis buku tentang binatang itu maka buku yang dia tulis itu dengan tema seribu lebih setelah dicetak satu ruangan itu seperti perpustaka orang yang berpengetahuan seperti ini maka diundanglah oleh raja ke tempatnya untuk mengajar anaknya maka demikian Aristotle menjadi guru dari Alexander dalam tiga setengah tahun itu mengajar setiap hari kepada anak ini anak ini begitu jenius dan pintar dia melihat kuda sejak dia mengetahui karakter kuda itu dimanakah kesulitan kuda itu dimanakah alasan kuda ini susah dikendalikan semua yang senior yang berpengaraman tidak melihat hal seperti ini dari hal itu saja saudara bisa mengetahui anak yang berusia 11 tahun Alexander itu sudah begitu pintar bolehkah kita menyerahkan anak yang usia dini seperti ini yang begitu pintar jenius diserahkan kepada guru yang bodohnya tidak bisa mengajar tidak boleh maka ketika saya mendirikan SKC sekolah Kristen Calvin ini tahun pertama hanya ada 17 orang mengapa demikian karena banyak ayah mengatakan gereja reform tidak pernah mendirikan sekolah mana ada pengalaman mendirikan sekolah di Jakarta banyak sekali sekolah yang sangat baik yang milik Katolik yang Kristen yang sudah lama usianya yang sudah terkenal di dunia murid-murid tamatan sekolah-sekolah ini mereka diterima di luar negeri maka demikianlah para orang tua itu tidak mengguburis dan memperhatikan sekolah yang akan didirikan oleh pendeta Stephen Tong maka kita telah mempersiapkan sepanjang tahun ketika pembukaan hanya ada 17 siswa apakah saudara kecewa? sangat kecewa tetapi saya katakan kita telah memilih secara tepat kepala sekolahnya yaitu pendeta Ivan Cristiano dia telah melatih 35 orang guru dia telah tepat melatih mereka telah tepat memilih pengetahuan mereka sudah tepat cara mengajar mereka juga tepat dalam waktu 4 tahun sekolah kita menjadi sekolah terbaik sekarang sudah berusia 14 tahun murid siswa kita mendapatkan hadiah emas juara emas juara pertama medali emas mendapat mendali pelak juara pertama dalam bidang kimia, fisika maupun yang lainnya bahkan mendapatkan pujian dari Departemen Pendidikan Pemerintah tetapi banyak anak dari jemaat kita masih disekolahkan ke sekolah yang lain mengapa demikian? oh mereka lebih lama usianya oh mereka lebih terkenal saudara tidak melihat talenta yang sesungguhnya itu ada di mana di mana kualitas yang sesungguhnya itu demikianlah saudara menghantarkan masa depan anak-anakku dan ada seorang siswa mendapatkan medali emas sekarang dalam universitas sekarang dalam universitas dari mana ke dia datang? dari indian yang sangat kecil di indonesia desa itu populis populasinya sekarang tidak sampai 100 ribu karena tiba-tiba tanah itu bergolak menimbun 3 ribuan rumah yang ada di bawahnya dan tanah itu terus terbenam ke bawah maka demikianlah orang-orang penduduk dari tempat itu terus pindah ke tempat yang lain ke Surabaya, ke Malang, Pasuruan dan sebagainya maka demikianlah tempat itu tidak lagi berpengharapan dan kita ada satu cabang di tempat itu di dalam cabang itu hanya satu kepala keluarga yang membeli piano untuk anaknya maka di kota itu hanya ada satu piano dan piano itu diberikan untuk siapakah diberikan kepada putra satu-satunya dia melahirkan satu putra dan tiga putri maka dia menyekolahkan putranya itu ke Surabaya untuk belajar piano setelah dia usia 9 tahun dan tidak lagi di Surabaya tapi dibawa ke Malang untuk belajar piano mengapa demikian karena guru di Surabaya itu baik tetapi berubah lagi dengan guru yang ada di Malang itu lebih baik dan anak kecil dari kota kecil ini ketika dia sampai usia 18 tahun mereka mengirim dia ke Eropa belajar musik di Den Haag dan belajar musik lagi lanjutan di Rotterdam dan belajar musik juga di Berlin dan pemuda ini kemudian dia tamat dari tiga sekolah musik setelah selesai dia merasa Tuhan memanggil dia menjadi hamba Tuhan demikian dia kembali ke Indonesia dan kemudian dia bergabung dalam sekolah teologi kita dan dia sudah tamat dari tiga sekolah di Eropa dan dia melanjutkan sekolah teologi banyak orang mengharapkan bisa studi ke luar negeri baru bisa terkenal tetapi dia kembali ke Indonesia untuk menjadi seorang hamba Tuhan setelah dia tamat kita mengutus dia untuk melayani Tuhan di satu gereja yang kecil dia sangat baik pelayanannya pelan-pelan dia mengatakan saya mau melanjutkan studi musik demikianlah dia diutus ke universitas di Heidelberg dan di Heidelberg di universitas dia mendapatkan gelar doktor musik pada hari dia kembalinya dia mengatakan Pandeta Stephen Tong saya telah mendapatkan gelar doktor saya sudah kembali saya mengatakan lalu bagaimana silahkan pulang lagi mengapa pulang lagi saya mau engkau sekolah lagi studi lagi doktor di bidang teologi dia mengatakan Patong saya terlalu lelah kualitas yang ada di universitas Heidelberg itu begitu tinggi saya sekolah sampai sudah bosan sekali sekarang saya sudah hampir ambruk konsentrasi saya saya tidak kurang sehat juga saya tidak mau lagi kembali saya mengatakan jangan diskusi dengan saya saya tidak mau diskusi dengan Anda lalu apa yang Patong inginkan beli tiket dan kembali lagi ke Jerman pergi lagi untuk studi Patong jangan paksa saya saya terlalu susah saya mengatakan saya tidak diskusi dengan Anda pulang sana dia diam-diam tidak menjawab dua bulan kemudian dia beli tiket lagi dan kembali dua tahun kemudian dia kembali lagi dia berkata kepada saya Patong saya juga sudah mendapatkan gelar doktor di bidang teologi saya tanya kepada saudara apakah anak ini baik saya tanya kepada saudara apakah itu baik apakah taat apakah bisa dibina talentanya apakah sudah berhasil dia sudah mendapatkan gelar doktor di bidang doktor di bidang musik dan doktor di bidang teologi dia menjadi satu-satunya pemuda di Indonesia di universitas yang sangat terkenal universitas Heideburg mendapatkan dua gelar doktor apakah dia dari anak seorang yang sangat kaya bukan apakah dia anak dari seorang profesor besar juga bukan dia yang seperti yang saya katakan tadi adalah seorang anak kecil dari satu kota yang sangat kecil itu maka kita bersyukur kepada Tuhan kemudian mengajar teologi di sini kemarin siang jam 1 sampai jam 4 di tempat ini dia menyelenggarakan seminar tentang musik orang yang ikut dalam seminar kira-kira 506 orang yang mendaftar ada 600an orang tapi ada sebagian yang tidak datang ini adalah satu kalinya di mana seminar musik dihadiri oleh banyak orang di Indonesia kemarin malam kita ada konser yang besar juga dan program program daripada konser kemarin itu cukup tinggi tetapi jarang sekali jemaat dari gereja ini yang hadir dalam seminar ataupun dalam konser ini merupakan bagian kekecewaan saya jika saudara taat dan menerima nasihat dengan baik dan menerima kebenaran dan mau diarahkan dipimpin oleh guru yang baik maka kita akan memperkembangkan menjadi seorang yang bertalenta karena yang dikerjakan oleh gereja ini bukan sembarangan orang yang dipilih dalam gereja ini juga tidak sembarangan sekolah yang didirikan oleh gereja ini juga tidak sembarangan kita semua bisa mengunjunginya orang-orang yang mau ikut terlibat di dalam gerakan ini orang-orang yang rela dan mau berkorban dan memberikan investasinya itu akan diberkati di dalam sejarah ada Alexander Agung meskipun waktu itu Yesus belum dilahirkan dan jika dia tidak mempunyai kesempatan mendengarkan Injil tetapi dalam hatinya sudah bisa merabah prinsip yang Allah akan tetapkan itu bahwa tidak boleh menghina bangsa lain tidak boleh menghina orang yang berlainan kebudayaan di dalam gereja Tionghoa di Indonesia banyak yang tidak maju di Jakarta gereja yang berbahasa Tionghoa hampir 55 gereja kebanyakan mulai merosot tetapi gereja ini diberkati Tuhan dan terus berkembang mengapa demikian karena kita tidak menghina bangsa yang lain kita tidak menolak suku yang lain maka di tengah gereja Tionghoa di Indonesia gereja yang banyak dihadiri oleh suku Batak itu adalah gereja kita di sini di gereja kita ini kira-kira lebih sedikit daripada sepertiganya adalah orang-orang dari suku Batak ini yang kita tidak jumpai di seluruh gereja di Indonesia maka setelah kita mendirikan sekolah teologi sama halnya kita menerima mahasiswa dalam bahasa Mandarin orang Tionghoa tidak boleh menghina bangsa lain-lain demikian juga orang Indonesia orang suku bangsa lain-lain tidak boleh menghina bangsa Tionghoa barulah kita bisa berkenan kepada kehendak Tuhan maka saya katakan Alexander dia telah merabah isi hati Tuhan kemudian ketika dia menikah dengan seorang dari bangsa lain dan jenderalnya itu dan tentaranya dan orang-orang sebangsanya mereka menghina dia saudara kira dia diam dan mendengarkan taat kepada perkataan mereka Alexander tidak mendengarkan perkataan mereka dia marah besar mengapa kalian membenci saya untuk menikah dengan bangsa orang ini kalian telah dibelenggu oleh kebudayaan yang picik dari Yunani itu apakah kalian mengira bangsa lain itu semua rendahan apakah kalian mengira orang-orang ini lebih tidak berkebudaya daripada kita apakah kalian mengira kebudayaan kalian pasti lebih tinggi daripada yang lain apakah kalian mengira orang yang berlainan bahasa akan boleh dihina tidak boleh kalimat yang disampaikan itu sama dengan yang dicokong oleh Paul baik itu bangsa Israel baik itu bangsa Ibrani ataupun Yunani baik itu laki-laki baik itu perempuan baik itu tuan baik itu budak di dalam Kristus itu semua telah menjadi satu ini adalah semangat dari Tuhan ini merupakan kehendak Allah bagi seluruh dunia sekarang masih banyak orang Tionghoa termasuk orang yang ada di sekat tempat ini banyak yang masih menghina ART mereka saudara masih sangat menghina terhadap ART yang ada di dalam rumah tanggamu kita ada seorang karyawan yang membantu kita di museum kadang juga membantu di rumah saya apakah saya menghina dia saya tidak berani merendahkan dia anaknya sekarang berusia 11 tahun saya membelikan piano untuk anaknya untuk baca mengapa demikian tidak boleh merendahkan yang lain tidak boleh merendahkan bangsa yang lain karena ini yang tidak berkenan kepada Tuhan Alexander mempunyai satu pemikiran yang pembaharuhan dia telah mengubah dunia dia telah mengubah kebudayaan Yunani telah mengubah masyarakat pada waktu itu menjadi teladan yang sangat baik sepanjang sejarah hari ini saya mau membicarakan orang yang lain tapi waktu kita mungkin tidak cukup orang-orang yang tiga abad sebelum Alexander dan setelah Alexander yaitu tiga abad setelah Masehi di Romawi ada seorang raja raja ini bernama Marcus Aurelius orang ini banyak kritikannya bagi kerajaan Romawi dia banyak pembaharuan tetapi pembaharuan itu dia tuntas jikalau saudara hari ini pergi ke kota Roma dan satu lapangan terbuka yang terbesar yang ada di kota Roma berdiri adalah satu patung raja yang berkuda yang dibuat dari tembaga hijau raja yang mengenunggangi kuda itu yaitu raja Marcus Aurelius orang ini adalah kaisar adalah kaisar dari kerajaan Romawi pada abad yang kedua dia mempunyai otak pembaharuan maka sambil dia sebagai kaisar sambil dia meneliti filsafat dia menjadi seorang filsuf pemikiran dari Marcus Aurelius ini dia bukan menerima kekristianan tetapi dia menerima filsafat dari stoak dari stoik sisme dan filsafat dari stoik sisme ini mempunyai pemikiran yang sangat segar baru sangat modern dan satu pemikiran yang sangat modern yang pertama laki-laki perempuan setara yang kedua yang memperlakukan dengan baik atas budaknya yang ketiga sebisa mungkin berdamai tidak berperang yang keempat setelah menang perang tidak boleh menindas general yang kalah dan juga tidak boleh menganiaya tentara yang kalah perang haruslah dengan semangat yang baik memperlakukan tentara yang menentang semua pemikiran yang agung ini itu diturunkan dari stoik sisme dari empat abad sebelum masyik maka sampai kepada zaman setelah Yesus dilahirkan ada sebagian orang Yunani mendapatkan pengaruh dari pemikiran seperti ini mereka sudah menjadi orang yang terbaik dalam dunia mereka baik kepada orang mereka berdamai dengan musuh mereka tidak menganiaya orang-orang tawanan mereka penuh cinta kasih kepada para budak dan ada kesetaraan laki-laki dan perempuan maka pada zaman ini semua orang menganggap orang yang terbaik adalah orang dari stoik sisme ini setelah Yesus dilahirkan sampai 400 tahun kemudian siapakah orang Kristen yang siapakah orang yang paling sulit diinjili oleh orang Kristen siapakah orang kafir yang paling tidak gampang menjadi orang Kristen yaitu orang-orang dari stoik sisme ini karena mereka mendengarkan yang diajarkan tidak ada perbedaannya dengan mereka sendiri kalian mengajarkan laki-laki perempuan itu setara kami jauh sebelumnya setara-setara kalian mengajarkan sebisa mungkin tidak berperang kami dari dulu sudah suka akan perdamaian kalian mengajarkan Tuhan harus cinta kasih kepada budaknya kami dari awal dari dulu sudah sangat mengasihi budak kami kalian mengajarkan tidak boleh menindas yang ditawan kami sudah mempunyai moralitas yang sangat baik sangat baji kepada mereka maka orang-orang ini berpikir mengapa kami masih perlu percaya kepada Yesus kalian yang percaya kepada Yesus lebih tidak baik dari kami kalian sangat menindas pembantu kalian maka kami tidak mahu percaya kepada Yesus maka pada waktu itu yang paling sulit untuk mendengarkan Injil dan menerima Injil itu adalah orang-orang baik seperti itu sama halnya ketika saudara mengabadkan Injil kepada orang Tionghoa oh datang percaya kepada Yesus mereka mengatakan mengapa kami harus percaya kepada Yesus kalian orang Kristus menipu saya kalian orang Kristus menipu harta saya rumah saya uang saya dan sebagainya saya tidak percaya kepada Tuhan itu lebih baik daripada kalian maka sulit sekali mereka percaya orang-orang yang bajik itu orang-orang yang mempunyai moralitas yang tinggi seperti ini mereka sulit sekali percaya kepada Tuhan sama seperti pada zaman itu lalu orang ini telah memperbaharui banyak sekali kebiasaan yang jalik daripada Romawi orang Romawi demi supaya orang-orang yang sudah bekerja begitu susah tidak memberontak tidak bersungguh-sungguh maka kerajaan Romawi mereka membangun satu tempat perkumpulan yang sangat luas arena arena pertemuan yang sangat besar mereka juga bisa menampung 40 ribu orang untuk melihat satu pertunjukan mereka juga ada tempat untuk gladiator yaitu manusia bertarung dengan binatang buas dan setelah manusia membunuh binatang buas itu maka puluhan ribu orang pada waktu yang bersama mereka bangkit berdiri dan bertorak bersorak dan berdempuk tangan dan dunia usaha penghiburan yang besar seperti ini dan sudah terjadi dalam waktu yang lama di dalam kerajaan Romawi tidak lama yang lalu saya mengatakan satu kalimat berapa lamakah kerajaan dunia ini bisa bertahan dinasti Ming hanya 200-an tahun dinasti Ming hanya 250-an tahun dinasti Ming hanya 250-an tahun dinasti yang terpanjang di dalam sejarah Tiongkok adalah dinasti Zhou ada yang barat ada yang timur keseluruhannya 800-an tahun akhirnya masih musnah setelah musnah itu siapa kaya melanjutkan Han Cao melanjutkan Han Cao出去的时候 pada awal dinasti Han ada dua orang hilang反对秦朝 dan bangkit berdiri dan dinasti Chin Chin siang mencewala setelah Raja Chin itu meninggal Kaisar Chin meninggal anaknya melanjutkannya dan setelah dibunuh cucunya melanjutkan dan ketika dia melanjutkan taktanya dan cucunya juga dibunuh setelah selesai dibunuh demikianlah dinasti Chin musnah dan dinasti Chin mengharapkan setiap generasi dari satu generasi demi satu kategorasi adalah Kaisar yang melanjutkan dia tidak generasi yang ketiga sudah musnah dari Kaisar Chin menjadi Kaisar sampai ke dinasti Chin itu musnah ini adalah dinasti yang terpendek di dalam sejarah dinasti Tiongto Kaisar Chin adalah Kaisar yang mempunyai kuasa yang terbesar adalah seorang Raja Kaisar yang mempunyai kuasa yang terbesar tetapi adalah dinasti yang terpendek usianya setelah Kaisar Chin itu meninggal sampai sekarang sudah 2200 tahun apakah cucunya itu berribuan generasi tidak sampai sekarang Marga apakah daripada Kaisar Chin ini Ing adalah Marga Ing Ing apa dia namanya Ing maka namanya adalah Ing tetapi di seluruh Tiongkok sekarang populasi 1,4 miliar orang tidak ada satupun yang bermaga Ing lagi saudara melihat kekuatan daripada manusia itu begitu besarnya mau menguasai seluruh dunia tetapi Allah tidak mengizinkan orang yang sombong sehingga dalam populasi 1,4 miliar daripada penduduk Tiongkok tidak seorang pun yang bermaga Ing lagi itu sudah terputus generasinya satu orang pun tidak lagi ada yang bermaga Ing kalau saudara tidak percaya saudara bisa menelitinya di seluruh Tiongkok apakah ada yang bermaga Ing satu pun tidak ada maka bukan Tuhan berkendak kalau bukan Tuhan berkendak keberhasilan manusia kearugansian manusia dan kehebatan manusia itu semua tidak bernilai Bapak Ibu yang kami kasihi Marcus Aurelius adalah seorang raja yang sangat berhasil kemudian sayang dia mempunyai seorang anak yang sangat tidak baik maka keberhasilan seseorang tidak berarti anaknya juga berhasil kelancaran seseorang tidak berarti generasi berikutnya juga akan lancar banyak orang kaya pada generasi pertama mereka giam bekerja mereka mendapatkan kekayaan yang banyak kemudian mereka menikmati kehidupan yang begitu mewah masuk pada generasi kedua tidak lagi ada semangat untuk berjuang lagi generasi kedua terlalu mewah kehidupan mereka terlalu foya-foya maka masuk ke generasi ketiga bukan saja tidak lagi mempunyai semangat berjuangan hanya tahu untuk menghabiskan uang maka setelah lewat generasi ketiga maka seluruh keturunan keluarga itu pun musnah maka Bapak Tionghoa mengatakan harta daripada keluarga itu tidak lewat dari tiga generasi kita generasi pertama itu berjuang generasi kedua itu menikmati hidup generasi ketiga melewati melalui hidup yang bunuh diri orang Tionghoa mengatakan generasi pertama mencari uang generasi kedua menghabiskan uang generasi ketiga meminta uang maka sebagai seorang anak dari orang yang kaya belum tentu saudara bahagia orang yang tidak tahu menikmati hidup tidak ada masa depan Marcus Aurelius dia telah memperbaharui masyarakat dia telah mengubah tradisi maka negara Romawi itu menjadi bangun kembali tetapi anaknya bernama Komodus orang ini dakaruan dia sangat penuh kebencian dan sangat egois sangat jahat sangat berwibawa ke mana-mana dia membunuh maka orang-orang sangat menghormati menjunjung ayahnya dan anaknya mengira dia meneruskan ayahnya sama halnya mempunyai kewibawaan mempunyai kekuasaan setelah ayahnya meninggal ketika dia naik takta dia sembarangan membunuh sembarangan menurunkan pangkat orang maka dalam beberapa tahun Kerajaan Romawi itu pun merosot maka orang-orang mengatakan kali pertama Kerajaan Romawi itu binasa itu ada pada tangan anaknya maka Kerajaan Romawi itu pun sejak waktu itu telah menjadi Kerajaan yang kuno dan Kerajaan yang gagal tetapi yang saya mau sampaikan tentang dia hari ini tidak ada waktu untuk menyampaikan Ketika Kerajaan Romawi akhirnya bangkit kembali itu kira-kira seratusan tahun kemudian ada Raja yang lain dia melihat terlalu banyak hal yang tidak benar maka dia melakukan dia merubah semua kesalahan yang lalu maka dia mengubah keseluruhan Kerajaan Romawi itu setelah terjadi perubahan besar Kerajaan Romawi berlangsung lagi selama sembaratus tahun dan perpanjangan waktu kali ini itu lebih panjang daripada Jauh Barat dan Timur dari Tiongkok itu ditambahkan mengapa demikian? mengapa demikian? karena ada pembaharuan saudara kita semua harus berubah oleh pembaharuan budi minggu depan saya akan menjelaskan dengan lebih detil perubahan yang pembaharuan yang kedua yaitu pembaharuan yang terjadi tiga ratusan tahun yang lalu siapakah yang memulai dari manakah dia mendapatkan inspirasi itu hal apakah yang telah diperbaharui ini masih ada masa-masa tahun baru biarlah kita merenungkan dengan seksama tentang pembaharuan ini kiranya Tuhan memberkati kita supaya kita tahu bagaimana menjadi seorang yang memperbaharui menjadi seorang yang ada perubahan jangan terus mempertahankan kekakuan jangan terus menerima tradisi yang salah tapi harus ada pembaharuan harus ada pembaharuan Oh Tuhan perbaharui lah aku Oh Tuhan ubahlah aku aku dari kesalahan yang diturunkan ini semua tradisi yang aku akumulasikan selama ini kiranya Tuhan beri kekuatan supaya aku bisa mempunyai supaya aku senantiasa hidup di hadapan senantiasa aku hidup serupa dengan Kristus melalui satu hidup yang baru diperbaharui dan berkenan kepada Tuhan sampai disini kotbah hari ini mari kita turut kepala dan kita berdoa Tuhan kami bersyukur dan memuji Tuhan engkau mengajarkan kepada kami untuk menjadi manusia yang baru engkau minta kami segala sesuatu akan diperbaharui karena yang di dalam Kristus adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu telah menjadi yang baru kami mau hidup serupa Tuhan kami mau meneladani Tuhan kami Yesus Kristus kami tidak mau hidup serupa dengan kejahatan dunia ini kami tidak mau menaati menaati kebinasan daripada dunia karena engkau mengatakan dunia dan segala nafsu di dalamnya semua akan berlalu hanya orang yang melakukan kehendak Tuhan akan kekal sampai selamanya suatu hari engkau akan menurunkan langit dan bumi yang baru sehingga orang-orang yang senantiasa berubah karena pembaharuan ini mereka boleh menikmati rahasia ini dengarlah seru doa kami ya Tuhan biarlah kami boleh belajar daripada pengajaran yang agung daripada sejarah ini kami bersyukur dan memuji Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin mari kita bangkit diri kita mengikirakan iman rasuling dan kemudian kita akan berdoa dan kemudian mesti上来 我们一同念 使徒信经 kita mengikirakan pengakuan iman rasuling 我信上帝全能的父 创造天地的主 我信我主耶稣基督上帝的度生子 应圣灵感应 由同真理玛利亚所生 在本丢比拉多手下受难 被定一世之将 受死买藏 将在阴间 第三天从十年中复活 升天 坐在全能父上帝的右边 将来必从那里降临 审判活人死人 我信圣灵 我信圣公的教会 我信圣徒相通 我信罪的赦免 我信圣体复活 我信永生 amin silahkan duduk mari kita bawa syukur kita kepada Tuhan kita menyanyikan pujian nomor empat ku maus bertihu 我们要提醒奉献 我们尝试第四首诗歌 我愿向你 祝我愿向你 祝我愿向你荣耀的救助 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!